Teman-teman mungkin banyak yang bertanya dalam hati ya, kenapa banyak kripto-kripto yang mengeluarkan game NFT, gamenya tuh seperti game-game jadul gitu, tidak 3D, tidak yang bagus, tapi anehnya booming, kriptonya harganya naik, dan juga gamenya banyak yang main. Nah kalau menurut saya pribadi, ini ada beberapa faktor ya teman-teman, jadi pertama adalah masalah waktu. Kalau gamenya semakin bagus, otomatis pembuatannya kan semakin lama. Nah mau nggak kita investasi di satu kripto hari ini, tapi gamenya baru jadi 1,5 tahun atau 2 tahun ke depan. Yang kedua adalah kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya soal Illuvium yang harga tokennya, satu token tuh sekarang 14 juta, dan bahkan pernah sampai 40 juta rupiah per token. Nah kebayang nggak harga NFT-nya kalau kita mau main gamenya itu berapa? Jadi semakin bagus gamenya, NFT-nya semakin mahal, otomatis kalau orang mau main biayanya semakin mahal ya. Nomor tiga adalah masalah pendanaannya. Jadi banyak kripto yang sekarang itu bikin dulu game yang simple, setelah game itu booming, mereka mengembangkan ke game-game selanjutnya yang jauh lebih baik lagi. Nah ini adalah pendapat saya pribadi, mudah-mudahan sedikit banyak memberikan gambaran untuk teman-teman kenapa kok gamenya biasa-biasa saja tapi bisa booming. Sampai jumpa di video selanjutnya.